Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa kisah karomah wali dimanapun anda berada Hai pada kesempatan kali ini kisah karomah wali akan menceritakan sebuah profil kei haji Maimun Zuber yang belajar dari sarang Lirboyo Mekah sampai disebut sebagai wali enom pada saat itu Hai kehisi Maimun Zuber sarang rembang adalah sosok ulama panutan yang diakui publik bah Maimun sapaan akrabnya selalu hadir memberikan kesejukan dan pencerahan kepada umat sepanjang hayatnya bah Maimun dekat dengan semua kalangan mulai pejabat elit pusat sampai warga biasa di pelosok kampung bah Maimun sangat rajin mengisi pengajian di pelosok kampung yang bahkan sulit dijangkau walaupun wafat dan dimakamkan di Maklamakah 6 Agustus 2019 tapi sosok bah Maimun terus hidup bersamaan dengan roh ilmu yang terus dihidupkan para putra dan santri-santrinya Hai bah Maimun sejak masih belia sampai diakui sebagai ulama besar Hai jalur ilmiah bah Maimun dimulai sejak di sarang kemudian menuju Lirboyo lalu ke Mekah Madinah dan kembali lagi ke Nusantara Mbah Maimun dilahirkan di sarang pada Jumat Kliwon 10 Muharram 1347 Hijriah atau 23 Oktober 1928 Masehi ia anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan keizu berdahlan dan ibunya Imah mudah saudara-saudaranya yaitu Makmur Mardiyah Hasim dan Zahro semua anak pasangan keizu ber dan nyai mahmudah meninggal dunia kecuali Mbah Maimun hidup di lingkungan pesantren mengharuskan bah Maimun untuk mengaji meskipun ayahnya keizu ber akhir bukanlah pengasuh pesantren namun ia aktif mengajar di pesantren milik mertuanya Kyai Ahmad Ibnu Sueb kepada sang ayah Bah Mun mengaji berbagai disiplin ilmu agama seperti al-jurumiyah al-imriti al-fiyah fathul qorib fathul wahab fathul mu'in jauharotut tawhid rahabiyah dan sulam al-munawrok untuk masalah Al-Qurannya Bah Mun belajar kepada ibunya Nyai Mahmudah selain kepada kedua orang tuanya Bah Mun belajar kepada ulama-ulama sarang seperti Kyai Sueb Ibnu Abdul Rozak Kyai Ahmad Ibnu Sueb dan Kyai Imam Khalil Mbah Zuber punya cara khusus dalam mendidik Mbah Mun di masa kecil Mbah Mun bukan saja diajari ilmu agama tapi juga ilmu umum ini yang tidak banyak dipahami publik sehingga Mbah Mun akhirnya menjadi pribadi yang mampu mencerna persoalan kebangsaan dan kenegaraan Kyai Zuber tidak hanya mengajarkan ilmu agama akan tetapi ilmu umum pun juga diajarkan terlebih ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan nasionalisme dan patriotisme alasan memberikan ilmu umum itu disebabkan saat itu Indonesia sedang dalam kondisi dijajah Belanda, Jepang dan dilanjutkan dengan kembalinya Belanda yang membonceng Nica, Netherlands Indie Civil Administration Ketika umur Bah Mun 4 tahun, Kyai Zuber mengajarkan ilmu huruf Latin, huruf Honocoroko dan cara berbahasa Melayu Saat umurnya 15 tahun, Kyai Zuber menyuruh Bah Mun mempelajari koran, majalah, buku-buku penyemangat Seperti majalah penyebar semangat, buku Imam Supriyadi dan buku-buku terpitan Budi Pustaka Jakarta Pada usia 17 tahun, Kyai Zuber mengirim Bah Mun untuk mengaji di pesantren Lirboyo Kediri di bawah asuhan Kyai Haji Abdul Karim atau biasa disebut Bah Manap Ini terjadi pada tahun 1945 Bah Manap ini dikenal dengan kepakarannya dalam masalah gramatika Arab Kepadanya, Bah Mun mematangkan kajian Nahwu Sorofnya Seperti Al-Jurumiah, Al-Imriti dan Al-Fiah Selain belajar kepada Bah Manap Selama di pesantren Lirboyo Bah Mun juga belajar kepada Kyai Makhrus Ali, Kyai Marzuki dan Kyai Ma'ruf Kedonglo Saat di Lirboyo ini, Bah Mun dikenal sosok santri yang cerdas Alim, para santri dan Kyai mengakui kealiman sosok Maimun Muda Dari kecerdasannya ini, maka tidak mengherankan jika ia menjadi salah satu santri andalan Bah Manap dari tiga santrinya yaitu Bah Mun, Kyai Abdul Wahab Sulam dan Gus Ali Bakar Kondisi tahun 1945 bukanlah kondisi yang aman Indonesia sedang berada dalam posisi sulit karena penjajah kembali datang setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 Bah Hashim Ash'ari dan para ulama mengeluarkan resolusi jihad untuk perang melawan penjajah Di tengah kondisi itu, Maimun Muda juga ikut angkat senjata Bersama dengan Kyai Makhrus Ali dan para Kyai lainnya yang dikomando dalam resolusi jihad 22 Oktober 1945 Bah Mun ikut berjuang melawan penjajah yang ingin kembali merebut kemerdekaan Indonesia dengan misi agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli sampai 5 Agustus 1947 dan agresi militer Belanda II tanggal 19 sampai 20 Desember 1948 Pada tahun 1949 kondisi Indonesia mulai stabil karena itu, Bah Mun meminta izin kepada Bah Manap untuk melanjutkan ngaji di Mekah Bah Manap merestui keinginan Bah Mun tersebut maka berangkatlah ia menuju Haramain bersama dengan Kyai Abdur Rahim Ibn Ahmad dengan biaya dari kakeknya Kyai Ahmad Ibn Su'eb Selama di Haramain Bah Mun belajar di Masjidil Haram dan Madrasah Dar Al-Ulum yang merupakan Madrasah Rintisan Ulama Jawiin Ulama Nusantara di Haramain Di antara gurunya selama belajar di Haramain adalah Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi Syekh Abdul Qadir Ibn Abdul Muttalib Al-Mindili Syekh Abdullah bin Nuh Al-Malayshayy Syekh Hasan Al-Masyad Syekh Yasin Al-Fadhani dan Syekh Zakaria Bela Kepada ulama-ulama Haramain ini Bah Mun mempelajari berbagai disiplin ilmu agama dengan penuh ketekunan sehingga menjadi ta'amuk mendalam karena tertarik dengan kealimannya ada salah satu ulama Haramain yang ingin menjadikan Bah Mun sebagai menantunya namun tawaran tersebut tidak diiyakan olehnya Bah Mun lebih suka kembali ke Indonesia dan mengamalkan ilmunya di tanah kelahirannya Bah Mun tidak lama di Mekah Tahun 1950 Bah Mun memasuki fase baru yakni pulang ke Nusantara walaupun sudah dikenal luas kealimannya Bah Mun tetap mengaji lagi kepada para ulama Nusantara itu para ulama itu disebutkan sebagai mana berikut ini Kayi Beidawi bin Abdul Aziz lasem rembang Kayi Bisri Mustafa leteh rembang Kayi Abdul Wahab bin Hasbullah Tambak beras jombang Kayi Abdul Wahid bin Kayi Abdul Wahab Mantan Menteri Agama Kayi Maksum Ahmad lasem rembang Kayi Bisri Shangsuri denanyar jombang Habib Abdullah bin Abdul Qadir malang Habib Ali bin Ahmad al-Attos Kayi Tohir pengasuh Yayasan At-Tohiriyah Jakarta Kayi Ali bin Maksum Yogyakarta Kayi Abdul Hamid Pasuruan Kayi Musleh bin Abdul Rahman meranggen temak Kayi Abbas buntet Kayi Khudori Tegal Rejo Kayi Asenawi Kudus Kayi Ihsan Jampes Kediri Kayi Abdul Fadol Senori Tuban Kayi Abu Khair Jatirogo Tuban Sejak kembali ke Indonesia tahun 1950 Bahmun yang sudah dikenal luas kealimannya Masih terus mengaji kepada para ulama lain sebagaimana diatas Karena itu Sosok Mbah Mun Muda Menjadi perbincangan para kiai saat itu Pada suatu kesempatan Kepada seorang tamu yang punya problem khusus Mbah Hamid Pasuruan berkata Lapo Sampian Rene Kononing Kiai Maimun Wali Nom Kenapa kamu kesini? Sana Kekiai Maimun Wali Muda Saat para ulama kenamaan berkumpul di rumah Mbah Maksum Lasem Mbah Hamid Pasuruan juga memberikan pujian sangat spesial kepada Mbah Mun Gus Mun Seorang yang Zakiun Alimun Solihun Mufassirun Muhaddisun Fakihun Sufiyun Waliyun Min awliyaillah Kesaksian Mbah Hamid Pasuruan ini Menjadi rujukan publik atas sosok Mbah Mun Sebagai seorang kekasih Allah Karena yang tahu wali Ya hanya wali Demikian Profil sosok Mbah Mun Sejak masa kecil sampai masa mudanya yang begitu cemerlang Walaupun begitu Mbah Mun tetap sosok yang rendah hati Sangat menghormati siapa saja Terlebih kepada para ulama dan habaib Rasa sayang Mbah Mun kepada umat juga tidak ada yang membantah Sosok istimewa Luas ilmu agama Dan terus menggelurakan rasa cinta kepada bangsa Indonesia Wallahu'alam bisowab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!